Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemperatasan Korupsi atau KPK menolak eksepsi dari para terdakwa kasus suap Mega Proyek Meikarta di Pengadilan Tipikur Kota Bandung, Rabu Siang. Penuntut Umum menilai eksepsi terdakwa kabur dan harus dilanjutkan dalam pemeriksaan perkara. Terdakwa kasus suap Mega Proyek Meikarta, Gili Sandoro, Taryudi, dan Henry Jasmen, Rabu Siang kembali menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Tipikur Kota Bandung. Kali ini Jaksa Penuntut Umum dari KPK menyampaikan jawaban dari eksepsi ketiga terdakwa dalam meluluskan suap Mega Proyek Meikarta senilai 16 miliar rupiah. Jaksa menilai eksepsi yang disampaikan pekan lalu oleh para kuasa hukum terdakwa kabur, sehingga dalam pandangan Jaksa persidangan harus dilanjutkan demi hukum seiring dengan eksepsi pokok materi perkara dan pemeriksaan perkara. Jaksa Penuntut Umum menilai penolakan tersebut sangat mendasar, karena ketiga terdakwa satu dengan yang lainnya memiliki peran masing-masing, dengan satu tujuan untuk mempercepat izin proyek Meikarta terhadap mantan Bupati Nenek. Disampaikan oleh tim penasih hukum terdakwa Bili Sindoro, Enri Jasmen, dan Tar Yudi juga sudah masuk pada pokok materi pokok perkara. Jadi sejaganya harus ditolak dan dilanjutkan pada proses komersial pokok perkara. Seperti itu. Dengan penolakan tersebut, kuasa hukum terdakwa Bos Meikarta, Bili Sandoro, menghormati pandangan Jaksa mengenai eksepsi terdakwa dan tetap mengikuti keputusan hakim setelah adana pandangan JPU. Eksepsi yang kami sampaikan pada minggu lalu, ini mengenai uraian dari peran dari kedakwa, dihubungkan dengan unsur-unsur yang didakwakan, disusur secara tidak cermat dan kabur. Dan selanjutnya, kami menghormati proses persidangan ini dan kami menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis untuk memberikan keputusan selanjutnya. Setelah penolakan eksepsi dari Jaksa, Majelis Hakim akan kembali menggelar persidangan Rabu pekan depan. Dengan agenda putusan selat terdakwa suap Meikarta.